Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik tentang konsep sistem informasi. Di sini kita mulai dengan sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi bisa kita klasifikasikan ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah evolusi dalam hardware komputer atau perangkat keras komputer. Yang terdiri dari pertama pengenalan arsitektur komputer. Di sini berhubungan dengan komponen hardware atau perangkat keras komputer. Baik bagian input, proses, penyimpanan, dan output. Yang kedua, pengenalan arsitektur komunikasi. Di sini berhubungan dengan media komunikasi yang digunakan segaligus mempercepat komunikasi antar device-nya. Yang kedua, evolusi dalam sistem pemrosesan aplikasi. Di sini terdiri dari pertama Transaction Processing System atau disingkat dengan TPS. Kalau dulu dikenal dengan istilah EDT atau Electronic Data Processing atau AIS, Accounting Information System. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM. Di sini bisa berupa sistem kantor virtual atau sistem pendukung keputusan atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, pengguna sistem informasi atau information system users. Di sini adalah manajemen yang terdiri dari manajemen tingkat bawah atau supervisor. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Dan yang ketiga adalah manajemen tingkat atas. Berikut ini adalah data dengan informasi. Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti atau makna, misalnya angka, lambang, atau sifat. Sementara informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerima. Dan memiliki nilai nyata atau yang dirasakan dalam tindakan. Atau keputusan saat ini atau yang akan datang. Atau keputusan dari penerima. Data dan informasi dapat kita gambarkan sebagai berikut. Jadi data, kemudian diproses, menghasilkan informasi. Di sini informasi akan diproses dalam bentuk keputusan membuat proses. Dan menghasilkan aksi dari keputusan tersebut. Berikut ini adalah teknik pengumpulan informasi atau data. Yang pertama adalah survei. Di sini berupa kuisioner yang disiapkan untuk mengumpulkan data dari lapangan. Yang kedua, sumber data sekunder atau data arsif. Di sini data dikumpulkan melalui catatan lama, majalah, situs web perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, pengukuran atau tes objektif. Di sini berupa sebuah tes eksperimental yang dilakukan pada subjek dan data yang dikumpulkan. Yang keempat, wawancara. Di sini adalah data dikumpulkan oleh analis sistem dengan mengikuti prosedur yang kaku atau yang telah ditentukan. Dan mengumpulkan jawaban atas serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya melalui wawancara pribadi. Berikut ini adalah klasifikasi informasi. Informasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu klasifikasi berdasarkan karakteristik, klasifikasi berdasarkan aplikasi, klasifikasi berdasarkan hirarki manajemen. Untuk klasifikasi berdasarkan karakteristik, terdiri dari, yang pertama, informasi tindakan dan bukan tindakan. Yang kedua, informasi berulang dan tidak berulang. Yang ketiga, informasi internal dan eksternal. Berikut ini, untuk klasifikasi berdasarkan aplikasi, terdiri dari, informasi perencanaan, mengontrol informasi, informasi pengetahuan. Sementara, klasifikasi berdasarkan hirarki manajemen, terdiri dari, pertama, informasi tingkat supervisor, atau tingkat bawah, informasi tingkat menengah, serta informasi tingkat atas. Berikut ini adalah sistem. Sistem di sini merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.